Ayah turun, si Aiki mana? Itu terus, kamu terlihat Langsung nikmatin Aduh, jir, aku Terus aku pura-pura, pura-pura gak ngerokok gitu Kan mungkin Ayah taunya aku sekolah Padahal mah di warnet Aku tuh gitu ya Tapi Ayah juga banyak bohong sama orang tua Mungkin inilah karma buat Ayah Hiji dua tilu der Ya, karena saya selalu banyak baca komentar Jadi masih banyak yang minta Iki untuk ada di Sulpod ini Selamat datang Iki Selamat datang Ngantuk ya? Enggak Bangun tidur atau bangun rumah? Lama tuh bangun rumah Itu kamera gitu Kan dibangun ya dipaksa tadi Kakek barat, aku lagi tidur Ditepok-tepok Ya, gak apa-apa Orang-orang pengen tau Iki tuh kayak gimana sih Kalau bangun tidur ya seperti ini gitu Kalau haus minum aja dulu Ki Aduh Ini mah beda Ki daripada yang lain Ini mah ada manis-manisnya enak Ih kok tau Iya Iya, saya konsumsiin nih semua Oh gitu, di rumah ini ya? Iya Sehat tapi Ki-nya? Alhamdulillah ya Gimana kabarnya? Nih, yang kemarin itu yang baru di Sulpod Diceritain Waktu itu Iki seperti kisah Bener Dan sekarang sudah muncul Udah Dan udah trending ya Trending Masih trending ya sekarang? Kemarin Naik turun Karena kan maksudnya Di trendingnya banyak banget juga Orang-orang yang trending Iya, gak apa-apa Tapi setidaknya Cukup seneng lah Beberapa minggu Maksudnya tetap stay di Maksudnya di Ada di posisi trending Trending lah Maksudnya di pertengahan trending Gitu Kan sempat sampai 16 kan? 13 13 Tuh sampai 13 Alhamdulillah Gitu Nah Rahasianya apa Ki? Untuk apa? Kok bisa trending lagu itu Ini jujur nih Ayah kalau misalkan konten biasa mah Mau trending Alhamdulillah suka trending juga Tapi kalau misalkan Lagu itu Kayaknya susah nih Makanya sebenarnya Di Satu yang satu Pertama kali adalah Disyukuri ya Maksudnya kayak Gak bisa dipungkiri Setelah adanya proyek Trilogi Cinta Maksudnya kayak Garis Cinta Dari Cuek Setelah dari situ Ngerasa bahwa Akhirnya orang-orang di luar sana Lebih stabil aja gitu Dan lebih nunggu Karya Iki selanjutnya Seperti apa Jadi kayak Gak bisa dipungkiri Dampak dari Trilogi Cinta tuh Memang berpengaruh banget gitu Buat untuk next proyeknya Iya gitu Tapi ngerasa berat Gak ketika tiga-tiganya Trending gitu loh Terus ada beban gak Untuk next proyeknya Wah kalau gak trending Pasti ada dong Dibilang beban Ya pasti Karena Maksudnya Gimana caranya Kayak ngebanta ekspetasi orang Maksudnya takutnya kan Tidak sesuai dengan ekspetasi orang Cuman kalau Iki Memang dari dulu Ketika Ber Apa Ngerilis lagu kan Memang nothing tulus Maksudnya ya udah Kalau dapet trending ya syukur Maksudnya terus Kalau enggak juga ya Gak apa-apa Yang penting Berkarya gitu Saat itu Tapi ya itu tadi Balik lagi berkat Adanya Trilogi saat itu ya Sampai Jadi minimal kebawah gitu lah Hari ini orang jadi Tetap nunggu gitu Apa nih Maksudnya Apalagi nih selain trilogi Mungkin lebih dampaknya Lebih dipandang aja gitu Karyanya nantinya gitu Ada banyak gini Ki Komentar ya Dari temen-temen broadcast Atau dari Pandemik Karena enggak tahu Harusnya album Enggak jadi Karena mau ngapa-ngapain Bingung di saat pandemi Sedangkan aku harus Ngurusin label Manajemen Gaji segala macem Sampai akhirnya Kepikiran lah ide itu Jadi kalau ditanya nanti Tiba-tiba mau bikin konsep Kayak gitu lagi Ya belum tentu Belum tahu gitu Kayak contoh Kayak seperti kisah aja Aku enggak mau mengulang Kesuksesan Kayak takutnya Kan orang malah jadi Ah sama formulanya Kayak trilogi Ah sama kayak gitu Jadi enggak Biarkan Maksud aku tuh Biarkan pas yang Trilogi Cinta tuh Ya udah memang Udah garisnya memang Harus udah kayak gitu Tapi sih yang seperti kisah ini Berbeda ya Maksudnya dari segi Promonya juga kan Kalau yang trilogi kan Jor-joran itu Dari awal tuh Sama Anya udah dibikin Ini orang jadinya Penasaran Yang seperti kisah ini kan Enggak Niki Iya Kenapa Oke Kalau Jadi kalau yang trilogi Cinta Itu tuh emang Ya udah Apa ini peletak-peletak Apa ini Harus diwakan kaji Nanti dulu dong Kedengeran disini Nah kayak Kayak misalkan Yang trilogi nih Yang trilogi itu Memang aku Jujur Niki Udah aku konsepin Kenapa Anya Kenapa aku harus gitu Sama Anya Oke Kenapa aku sampai Sejauh apa sama Anya Itu udah prepare Itu udah prepare Planning ya Sampai di akhir lagu Harus gimana pun Sama Anya tuh Udah Iki preparein Nah tapi Kalau yang di seperti kisah Memang Iki pengennya Yang ketika udah Ya itu tadi Ketika trilogi udah beres Ya memang Iki pengen fokus Untungnya juga pas trilogi Cinta tuh sukses Tapi orang juga Ngeh sama lagunya Gitu Karena kan Kalau misalkan Orang ngeh Dan kegiring Sama gimmicknya Tapi materinya Nggak bagus Maksudnya Beban buat Iki Tapi untungnya Kemarin tuh Orang-orang juga Kemakan sama lagunya Jadi pas yang seperti kisah Aku harap Ya udah yang penting Aku tetap ada konsep lah Di lagu seperti kisah Oke artinya Mungkin Iki mah kan nothing Tulus lah ya Ibaratnya kerja Yaudah yang penting Berkarya Pada pandemi atau tidak Juga ya kan Kerja Nyanyi Oper juga masih Terjadi juri juga Voice note masih Ya kan The voice Oh iya Kalau di voice note tuh Nggak perlu live Disebarin gitu Di WA Tapi banyak pertanyaan begini Kok Iki bisa Akrab ya sama Bapaknya gitu Orang tuh banyak yang iri loh Kalau lu sama gue tuh Asik banget gitu Lu gimana cara Mengantisipasi Bukan mengantisipasi ya Mungkin gini ya Ada orang yang bertanya Kiko lu bisa gitu Sama orang tua Jawabannya apa Mungkin karena Terbiasa Kalau aku ya Karena terbiasa Karena gini Karena Di satu sisi kan Iki pun kan segen kan sama ayah Dari dulu kayak Iki Nggak pernah curhat Nggak pernah apa gitu Maksudnya ada fase Dimana kalau Iki itu dulu Nggak pernah ada space Waktu ruang untuk ngobrol lah Ayah juga ngerasain lah dulu gitu Sampai akhirnya ada fase Dimana ngerasa klik Sama ayah Kan waktu itu Udah dari situ Dan ngerasa ya juga Karena Karena kan dulu Kalau jadi surprise OVJ Atau apa Tanpa harus disuruh Itu dengan sendirinya Kayak di atas stage Kayak Ayah cuma ngasih tau Udah kalau di stage Udah Iki mau ngapain Ayah juga terserah Terus kayak gitu Nah mungkin dengan terbawa Suasana kayak gitu Terus akhirnya jadi Oh Iki ngerti Harus gimana Sampai akhirnya ya Ya Iki ngerasa pengen Gimana caranya Iki deket sama ayah Ya mau gak mau harus Terbuka apapun itu Ya menjelekan keburukan Ya mungkin Bagaimana Bagaimana ayahnya juga kali ya Mungkin Ya Ngebebasin juga kan Kalau ayah Iki nya mau ngapain gitu Ya karena punya konsep hidup Gua tuh gini Gua itu Yaudah Kita bro aja gitu Jadi seorang bapak itu Harus dijadikan sahabat juga Gak semuanya bisa seperti itu Jadi Lu tuh harus bersyukur Dengan semuanya Gila sih men Gak tau lagi Gak ngerti Jadi Kan terbuka ya kan Apapun Ya maksudnya Apapun terbuka ya Apapun aku mau Kejelekan keburukan Apapun aku cerita gitu Oke sebelum ke Poin yang harus Ayah tanyain nih Aku aku ya Jangan ayah ya Aku tanyain sama kamu Banyak yang nanya juga Iki tuh hobinya apa sih Selain bernyanyi Kan Iki pernah bilang Sebuah pekerjaan itu Harus dijadikan sebuah hobi Ya kan Sebuah hobi Yang akhirnya nanti kita akan Menikmati pekerjaan itu Karena dijadikan sebuah hobi Nah selain bernyanyi Apa Ki Katanya sekarang lagi Mulai-mulai koleksi Mobil klasik gitu ya Ya itu mah Karena awalnya Karena kebawa sama orang aja Seneng Kamu kan orangnya kebawaan Ya kan Dulu jaman dulu Masih inget kan Orang foto Foto-foto Uh seneng banget Ikut Habis itu Ilang lagi Iya bener Tapi enggak Kalau yang mobil ini mah Enggak tau kenapa Karena jatuh cinta sama mobilnya Apakah ini sebuah planning Untuk invest ke depannya Nah lebih ke situ Kayak Yang kamera Masih ada itu Kan enggak dipakai sama sekali Terus pas aku liat Pasaran dijualnya Masih puluhan juta Jadi masih bagus gitu Jadi mobil juga gitu Mobil juga gitu Makanya ngobrol-ngobrol Kayak sama wajah Andre Katanya kalau mobil bagus Terus hobi lain apa lagi Apa ya Untuk refreshing itu Main game Ya paling aku main game Itu hampir setiap hari gitu Main game Iya Tapi gini Kalau aku main gamenya tuh Bisa kalau misalkan Whatsapp lama bales tuh Apakah karena main game Main game Main game Kalau itu main game Jadi ada namanya Sama itu sama si Njan Gara-gara Njan Ya iya Tau Aku jatuh sama Njan Cuman Dari situ tuh Aku jadi pinter ngomong Karena di game itu Kita bersosialisasi Sama orang banyak Di setiap daerah Terus kita punya profesi Kayak aku Jadi GTA Terus main disitu Jadi satu profesi Terus bisa ngebangun rumah Atau apa Punya pekerjaan Kayak aku ngebangun Dari mulai ngamen Jadi aku nyanyi Digajih di kota itu Cari uang Kayak gitu Pinter ngomong Berarti game Permainan game itu Selain hobi Dijadikan dan dimanfaatkan Untuk belajar Public speaking aja Jadi ketika Ketika pas Ketemu sama orang Di dunia nyata tuh Kayak Lebih berani Berbicara aja gitu Berarti si Njan tuh gimmick Waktu dia ngobrol di sulpot Sebetulnya Kalau pengen tau Si Njan tuh Itu kalau di kota tuh Bodor Dia tuh banyak ngomong Bercanda mulu Bikin orang ketawa Cuman Sebetulnya kan Tapi waktu di sulpot Ini dia tuh orang Menganggap bahwa Dia tuh Gara-gara game Dia ininya loading Padahal Justru dia tuh orang Yang paling lawa Kalau di discord Discord tuh Di satu website Suka ngobrol Ngumpul Njan tuh paling Jadi ice breakingnya tuh Njan biasanya Oke Nah pernah ada Omongan dari Njan Aku tanya MENjan Jan Gimana sih Pendapatnya Njan Denen Aiki Terus dia Iki juga nonton Biasa aja Kayak orang Ngerasaan kamu gimana Nganya tuh udah bikin Ngebahagian dia Gitu Ya banyak loh Orang-orang yang iri loh Sebetulnya Sama kita tuh Walaupun Padahal kita tuh jarang ya Ketemu tuh jarang Tapi pas begitu Ketemu atau keseharian Ya kita bisa Akrab kayak temen Gitu Ah ya kalo aku sih Berawal dari yang Ketauan ngerokok Itu aja Jadi aku ngerasa Lebih terbuka Dari situ Ya akhirnya Legah Kapan itu Kapan Umur berapa berarti Kamu ngerokok Aku mah Awal apa Nggak Nggak dari kecil Maksudnya aku ketauan Iya udah gede kan Udah keluar sekolah kan Ya waktu liburan ke Jepang Gitu Ayah juga tau Artinya ya Iki udah punya Pekerjaan Udah bisa Beli sendiri Nggak ngerepotin orang Ya kenapa Gitu Cuman kan Yang ngumpet-ngumpet Iki Segen Nah disitulah kenapa Kan bisa terbuka Iya Segen aja gitu Maksudnya Padahal di hati kecil tuh Kayak Ah pasti ini mah Emang udah tau Cuman kayak Udah lah Menghargai aja gitu Kayak waktu pas di bandara kan Padahal launchnya Cuman satu disitu Aku sampe nyari Di launch yang di ujung subuh Nah kayak gitu Terus ayah ngechat kan Ki kalo mau ngerokok mah disini Weh Ketanya gitu kan Aduh Terus aku pura-pura Pura-pura gak ngerokok gitu Terus akhirnya pas ketauan di Jepang Yang kata ayah tuh Yosok katanya ini kan di area belanja Jepang Aku cek-cek Apa area dulu Wah si ayah aman nih Kata aku tuh Ini emang gak mungkin si ayah tau Orang rame orang Kata aku tuh Terus jauh Cari aja Karena kalo di Jepang kan tempat ngerokok tuh Tempatnya tuh pisah-pisah kan Aku lagi ngerokok gini Weh Terus enak Begitu ditukangin tuh Taunya ayah di belakang Terus yaudah aja ketauan dari situ Enggak waktu di Jepang mah Waktu Yang tempat makan Tempat makan ramen Itu yang pertama Ya ramen Kan kamu di taman Ayah turun Si Aiki mana Itu terus Kamu terlihat Langsung Padahal gak usah Tapi sisi lain si ayah bangga Artinya Aiki masih bisa menghargai Iya itu Bisa menghargai orang tua Walaupun orang tuanya seperti ini Tapi poinnya adalah Disini kita mau buka Tentang Rizky Pebian Di belakang ayah Apa Kenakalan lah Yang gak tau ayah kira-kira apa Gak apa-apa di omongin Emang Buah tidak akan jatuh dari pohonnya kali ya Aku tuh jahil ya Aku emang enggak Oh jahil maksudnya Rijuan, Ferdi Akhirnya jahil semuanya Jahil aku tuh pokoknya Dari SMP Jahil Cuman memang kalo dari Di omongin masa kecil kan Banyak sedihnya Kayak ada sempet kenal Bulian yang si Ucup dulu ya Waktu itu Itu udahlah lewat Cup Liat Cup nih Yang lu bully Itu pernah ya Jadi waktu aku di satu konten orang Aku ngomongin nih Ucup Terus diomongin So Pek teh komen si Ucup na Aduh Kira Ayin sama bing Semoga budak Terus kawin si Ucup Udah Udah kawin Tapi anda yang membuli Riki sampe busiat Itu pertama kali tau uang 20 ribu Dari ayah Dipinta sama dia dulu Tapi yaudah Sekarang jadi temen gitu Justru kan biasanya orang yang tertindah Itu jadi sahabat Biasanya udah besar gitu Ya namanya juga masa-masa lampau lah Tapi apa ya Aku bandel di belakang ayah Atau paling jahil-jahil Kalau aku dulu Masa bandel aku mah Gak aneh-aneh Paling di warnet Kayak SMP Bohong Bohong Misalkan di belakang ayah Banyak Yang ceritain Kayak Maksudnya Dari sisi akademi aja Misalkan sekolah Kan mungkin ayah taunya aku sekolah Padahal Di warnet Aku tuh gitu Banyak aku mah Tapi yang selama ini Mah gak ada yang aneh-aneh Tapi Banyak juga sih yang aneh-aneh Dengan jujur Apa sih Yang bohong apa ya Gak itu kan Udah bohong juga Maksudnya Ayah juga gak tau Kirain sekolah Ada yang gak sekolah Ke warnet Yang deket Ini Radio Dahlia Diburang-rang Main beliar Ya main beliar Nge warnet juga Terus sampai lagi Padahal aja Kalau misalkan pulang sekolah Mah gak apa-apa Yang penting asal jangan bolos sekolah Pas sekolah Karena Mager Makanya ketolong pisang Allah mah adil gitu Untung dikasih Apa Kasih kemudahan Dari cara bernyanyi gitu Coba kalau gak bisa nyanyi Mau jadi apa gitu Iya bener-bener disitu Tapi bukan berarti orang Mau sukses harus nakal ya Enggak Harus bohong Sama orang tua Enggak Aku bohong banyak banget soalnya Enggak apa-apa Sama Enggak aku pusing Kalau lagi gini Banyak apa ya Jadi gini Ayah tuh berpikir gini Pasti suatu saat Iki akan Menceritakan tentang Kebohongan Iki sama ayah Gitu kan Tapi ini sebuah Anugerah Anugerahnya Kalau dulu Ayah gak bisa bercerita Tentang kebohongan Sama orang tua Iya Karena takut lah Kalau siapa gitu kan Tapi ayah juga Banyak bohong Sama orang tua Mungkin inilah karma Buat Ayah Karma Akhirnya kamu juga Melakukan hal sama Ini kan bisa jadi pelajaran Ya kan Untuk anak-anak Zaman sekarang Janganlah kalian Untuk berbohong Atau dan yang lain-lain Supaya nanti Kalian juga bisa Merasakan Punya anak juga Anak tidak melakukan hal itu Tapi ayah Ayah jujur Ayah gak terlalu neko-neko Gak terlalu macem-macem Dan yang lain-lain Makanya yakin dan percaya Kalau anak-anak ayah juga Tidak akan macem-macem Sejauh ini Paling aku yang Ngerasa aku paling parah Yang waktu ini Yang aku belanja Ya Kalau itu makan sering Iya kan Enggak maksudnya itu Yang aku ratusan itu loh ya Yang Ya jangankan ratusan belanja Rumah juga Oh iya makanya sih M.M. Itu juga aku gak sedikit Ngebohong sih kak ayah Karena aku bilang Ya Minjem dulu lah ini mah Kata aku Yang penting ada DP Buat rumah Akhirnya dibeliin Nama ayah semuanya Terus pura-pura lupa Aku tuh biar gak ditanya Terus jadi hak milik deh Udah Gitu Itu salah satunya ya Gak apa-apa Maaf loh ya Karena orang tua itu Hidup di dunia ini Yang gak ada lagi Kalau bukan untuk Anak-anaknya Betul Selama Walaupun anaknya punya uang Tapi kita pengen Membahagiakan anaknya Iya amin Untuk hal itu Tapi Kadang-kadang ayah juga Sedihnya gini Ayah di rumah sendiri Si bunda deket Sama anak-anak Di kamar sinjan Ayah tuh di kamar sendiri Terus Iki jauh Karang putri sudah pindah Gitu Jadi ayah berpikir kembali Bahwa Ayah tuh ada penyesalan Penyesalan Bahwa ayah Dulu pernah Seperti Iki Jadi ayah bisa Ngerasain Bahwa Perasaan abah Pada waktu itu Apa Yang ayah Rasakan saat ini Jadi kamu juga Harus berhati-hati Betul Ya Betul Bener Ki ini mas Iya bener Kamu juga nanti Akan ngerasain Kamu akan nikah Kamu akan punya anak Contoh yang kayak gini Yang dulu Aku nanya ke ayah Kayak Ya kenapa gak pernah Ada di rumah Blah-blah-blah Terus sampe akhirnya Ada fase dimana Aku ditanya Ampe Ferdi Rijuan Kenapa gak balik-balik Dan itu aku juga Gak bisa jawab Ya kayak gitu Berarti aku Ya makanya Aku juga sama Anak-anak ya Putri Rijuan Kita harus sempatkan Dalam Seminggu sekali Atau seminggu dua kali lah Gitu kan Untuk ketemu Ini momen ini Sulit Dan jangan sampe nanti Juga kamu mempunyai anak Susah untuk Ketemu Tapi ayah mengajari masalah Cuman jadi renungan aja Dan ayah menyalahkan diri ayah sendiri Wah salah gue nih Salahnya Karena gue gak bisa Waktu itu gak bisa Dekat dengan siapa Gitu Karena ayah mau lebih-lebih Kalau Iki mah sekarang Udah punya rumah sendiri Dan Iki kepantau Ada dimana Whatsapp Media sosial Terus ada orang yang Ayah titipin juga Kalau dulu mah si Abah Mana ada Handphone belum ada Apa-apa belum ada Nah mungkin disitulah Mungkin keobatinnya Oh ya kalau dulu Mungkin si Abah lebih sakit Gitu Tapi kalau ayah sekarang Masih bisa komunikasi Masih bisa Video call Dan yang lain Tapi mungkin Inilah bisa dijadikan Sebuah pelajaran Iya betul Kamu akan mempunyai anak Itu Jadi kamu harus Untuk saat ini Sebelum kamu menikah Kamu harus Sempat-sempatkan datang Jadi datang kesini Itu bukan karena janjian Mau sulpot aja Iya betul Iya Iya itu jadi pola pemikiran Tidak hanya untuk Iki Tapi untuk Orang-orang yang nonton Disini juga Gitu Jadi kalau misalkan Nanti Iki Anak Iki itu Seminggu sekali Dua minggu sekali Kalau Iki nanti Ya Nih si Ucup Misalkan anak Iki Si Ucup Si Ucup gak datang-datang Hei Ki Ingat Dulu kok seperti itu Nah jangan sampai Ada kata-kata itu Wah ini mahal banget Ini podcast ya Kita ngobrol Tentang hal gini Karena gak ada Ini kayak Ya maksudnya Sesuatu hal yang Orang tuh Apa Gak semuanya bisa Mengupas seperti ini Udah lama Minim-minim Gini Enak ini mah ini Di rumah aku ini Yang dingin yang enak tuh Wallpaper aku ini Di kamar Wah Nanti mau masuk Di satu meja Ya boleh Ya Oke itu lagi lah Balik lagi ya Ke Masalah poin yang tadi Udah intinya itu Iki Yang terpenting itu Adalah pengakuan Artinya mengakui Kalau kita sudah Melakukan sebuah kesalahan Semua perjalanan Hidup itu Harus dijadikan ilmu Dan pelajaran Ya Nah setelah dari obrolan awal Sampai sekarang Apa yang diambil Dari Hikmah semuanya Banyak dong Yang bisa dijadikan Pelajaran Maksudnya contoh Kayak tadi Lebih tahu bagaimana caranya Memberikan waktu Terus Apalagi ya Menengatkan Sama Keluarga Itu Sama sih Ayah juga sama Ayah juga Jadi walaupun Sesibuk-sibuknya Gimana Sibuk kita Itu kita harus Tetap lah Kadang-kadang kan Jadinya Malas Kalau kita terbiasa Dengan kerja Kerja Ya betul Jadi berusaha Untuk Apa namanya Kita keluar dari Jona kebiasaan kita Nah buat Semua pemirsa Di support ini Kalian bisa melihat Jadi posisi Kalau Iki ngantuk Seperti ini Enggak Kan baru bangun Baru bangun aku Baru bangun aku ini Iya Oke sekarang mau nanya Apa Rijuan Menurut Iki itu Rijuan Orang seperti apa Rijuan Asik diajak ngobrol Sebenernya kalau Rijuan itu adalah Tipikal orang yang Tergantung siapa yang Ajak ngobrol dia Oke Kalau Rijuan itu Orangnya adalah Orang yang seneng Ada di circle zona nyaman Jadi kalau dia itu Kalau udah percaya Sama orang-orang itu Udah Pasti dia itu Kau orang itu-itu lagi Pasti dia itu Dan loyal Loyal Kayak Itu orangnya Nggak mau ribet Ribet ya Iya Dia memang Nggak mau ribet Apa-apa Apapun itu Main game Apapun itu Jadi kayak Jadi balik lagi ke akunya Jadi gini Dulu itu kan Satu halnya adalah gini Jadi waktu itu Gimana caranya Kata aku itu Walaupun aku Nggak ada waktu Yang penting Di antara adik-adik aku Aku ada yang tetap Keep in touch Kata aku itu Tetap ada bisa berhubungan Salah satunya Waktu itu Menjan lah Ya lewat discord Jadi tiap malam Tiap malam Setiap hari Paling ngobrolnya di discord Kadang Ngecengin-ngecengin Njan Ngejodoh-jodohin Nama cewe di discord Maksudnya kayak gitu Maksudnya dan orangnya Seneng gitu Dan aku nggak Ngebatasin Njan Karena jadi Gara-gara ada aku Terus Jadi Njan kayak Ingat Ada Ada disitu Nggak Jadi aku memang ngebebasin Karena dia bikin server sendiri Di discord Fans-fansnya ada disitu Jadi dia Tiba-tiba Aku pas liat Aku Jadi Pengen ngajarin ke Njan Njan gimana caranya Dia kan pengen jadi gamer Katanya Tapi aku tuh pengen ngajarin ke dia Gimana caranya Memanage social media dengan baik Tapi tanpa aku tunjuk-tunjuk Gitu ngasih taunya Jadi aku cuma bisa mantal Terus ngasih tau paling Jan Coba bikin ini Jan coba So kalau kamu live Nanti kamu gini-gini Terus abis itu aku diemin Terus sama lama aku Pantal Terus tiba-tiba di discord Jan Dan lagi ngobrol Di bawahnya Fans-fansnya ngedengerin Itu kan maksudnya Banyak banget Maksudnya perkembangan yang Luas buat Njan gitu Dan mulai ngeberaniin diri Ngobrol Ngomong Tapi dia juga sebetulnya Anak yang kepoan kan Apa sih? Banget Kenapa sih? Kalau main game Terus aku ketawa Padahal aku memang Nggak ada yang lucu Nggak ada apa Aku memang pengen ngejaliin doang Misalnya aku ketawa Aku Oh aku ketawa Apa? Dia selalu gitu Pasti dia ketawa Nanti kalau denger Pokoknya Namun Namun Nawannya gitu Kalau aku lagi ini Nanti lagi ngobrol Serius Terus aku jahilin Aku ketawa Apa? Apa? Udah gitu ya Nanti Kalau putri? Kalau putri Jadi intinya pada dasarnya Karena aku kakak ayah Paling gede ya Jadi gimana caranya Ngedeketin ke mereka itu Ya itu aku mah Nggak mau ada batasan Karena jadi kakak Terus mereka jadi segen Mereka jadi nggak mau Karena kan Gini Aku Aku pernah merasakan Ketika aku pengen curhat ke ayah Kan segen banget dulu Dan pengen gimana caranya Apa? Karena tahu pekerjaan ayah Kayak gimana Nggak bisa ada waktu untuk Ngobrol ke ayah Jadi aku menerapkan itu semua Jadi pelajaran buat Iki Jadi kayak Oke Gue memposisikan diri gue Untuk adik-adik Jangan sebagai kakak Karena aku tanya Udah pokoknya Kalau ada Waktu mau ngobrol Curhat atau apa Sok aku mah Siap gitu Makanya kakak putri pun Kayak Jujur Dari antara Adik-adik ya Aku Nih kalau ditanya sama ayah Paling gampang Untuk Ngambil hati Adik-adik Siapa ya Bisa dibilang ya Rijuan Wauferdi Tapi kalau kakak putri Aku harus hati-hati Karena satu Perempuan Terus dari dulu Aku tahu banget Sikap putri Kalau mengambek Ke waktu yang masih kecil Kalau pundung Jadi sampai detik ini Aku masih selalu Kalau ngobrol sama putri Berpikir dua kali Apakah nyinggungin Atau nyakitin atau enggak Karena Saking gak mau nyakitin dia Karena pernah ada fase dimana Putri kan Nambek jauh sama aku dulu Jadi kayak Ah gak maulah Aku ngelewati masa itu Makanya jadi apapun itu Jadi mungkin aku lebih kayak Oke aku kakaknya Jadi gimana caranya Aku yang lebih ngerti Contoh kayak tadi aku ceritakan Dia tuh pengen boneka Tapi dia tuh kode Jadi kayak dia nge-chat Kayak Ting Ngirim boneka Gede banget Itu layar Di layar hape juga ketutup Itu boneka Terus kayaknya Lucu ya Allah Gede banget Aku dalam hati kayak Oh kode Pengen dibeliin Paling aku bilang Oh iya dimana te Terus aku chat Adeknya Dek Tanyain gitu Biar aku tahu Belinya dimana Jadi kayak Akunya lah yang ngawalin Kalau ke putri Kalau ke rokenjan Verdi mah Aku belak-belakan aja Kaya Dek kamu mau apa Sok ngomong Kayak Verdi Kalau Verdi Orangnya kayak gimana? Hitam sih Renang Kalau Dede Verdi Santai juga Maksudnya terus Aku seneng Kalau Verdi tuh Dari antara semua Verdi yang paling Paling aktif Dan berani Kayak mulai di sosial media Sekarang Ngedit Ngedit Terus di chat story Penuh Sekarang mah jago-jago Cuman kalau udah Marah Cuman di antara semua Kalau ngamuk Verdi paling juara Yang bisa naklukin Yang bisa naklukin Cuman si Bunda Iya bener Udah kalau dia udah Ngamuk Udah Bunda Udah Bunda mah pergi Habis itu Iya Harus digituin Karena kalau diladenin Udah tuh Oh makin gini Tapi semuanya takut Nama Verdi Kayak aku Putri Rijuan Kalau Verdi udah ngamuk Takut semuanya Ya itulah Yang penting Sehatnya Ki Amin Yang penting sehat Terus berkarir Nih setelah seperti kisah ini Ada proyek baru lagi nih Ada Rencana aku duet Sama seseorang Penyanyi perempuan Perempuan Yang memang ada Storynya lah Maksudnya ada Cerita dibalik itu gitu Pernah ada hubungan Bukan hubungan pacaran Tapi kayak Teman Ada Ada cerita emosional Sama dia lah Kenapa dia sampai ada Di titik ini tuh Setidaknya dulu Aku Sempat membantu Si perempuan inilah Gitu Adalah Penyanyi Penyanyi Dia Belum boleh dikasih tahu Dari ajang pencarian bakat Oh tau Aku tau Aku tau Itu masih dirahasiain Masih dirahasiakan Tapi proyeknya udah berjalan Udah lagunya bagus banget Aku bikin gak sengaja Yang bikin sama Iki Jadi waktu itu Tiba-tiba Ki si Anu dateng Katanya Yuk workshop Oh ya Gampang lah Yuk kata aku tuh Tiba-tiba Baru ngobrol Ngechat gitu Orangnya udah dateng Aku bingung lah Cier lagu naun Kataku tuh lagunya apa Terus aku dikasih waktu Sejam bikin Udah jadi Wah Iki mah lima menit Juga jadi Karena kepepet Itu juga Enggak Beneran Beneran Ayah bukan Muji di depan Artinya Kalau misalkan bikin lagu Yang paling sulit Itu adalah Membuat sebuah lirik Nah Iki tuh bisa spontan Liriknya udah siap Turnya ngikutin Itu yang Kelebihan Iki itu Amin Mungkin mah saran dari ayah Pesan dari ayah Jangan dihilangkan Notasi Sundanya Karena itu ciri khas Ciri khas aku Itu akan menjadi Sebuah pertanyaan Dari orang-orang Jadi dulu aku pernah Gitu ya Aku ada momen Dimana kayak aku tuh Ngobrol sendiri gitu ya Kayak merenung kayak Nah kalo nyanyi gitu ya Aku tuh Sunda Wai Gitu ya Tapi dengan berjalannya waktu Terus aku off air Dimana-mana Terus si vokal Kelatih sendiri Yang tadinya mau Fales gitu Karena kan gak ada yang tau Aku belum siap Kalau mau ke dunia entertain Nyanyi gitu Nyanyi masih nyanyi Kamar mandi gitu Fales dan segala macem Wajar gitu Karena gak belajar gitu kan Tapi dengan berjalannya waktu Aku mulai enak Dan mulai menemukan Jati diri aku sendiri Dengan kesundaan Iki Gitu ya Sampai akhirnya ya Ya itu tadi Balik lagi ke musisi senior ya Yang ngebantu Kayak Marcel Kang Arman Terus Trio Lestari dulu Yang Almarhum Megmohede Almarhum Bungglen Ngasih Amanah dulu Kaku Sebelum gak ada Itu tuh ya Jadi itu tuh jadi Ilmu buat aku Sampai akhirnya Iya justru gimana caranya Itu tuh jadi kelebihan Buat Iki Karena Gak bisa dipungkiri Gini gitu Musik-musik Kayak Yang berbau-bau budaya Dan berbau-bau seni Kita gitu ya Indonesia ya Di luar negeri Mama sangat diagungkan Maksudnya kita-kita disini Malu akan hal itu Jadi kayak Jadi nge-combine aja Walaupun Iki Asli Sunda Dan nada-nada Sunda Gimana caranya Tetap gak hilang Nah ini Iki kan Asia Udah dapet ya Mama kemarin Mama Award Iya kan Asia kan itu kan Amin Apakah mau Next-nya Go international Amin Sekarang lagi Coba buat Les Bahasa Inggris Oke Jadi Banyaknya nonton aja Iya Jadi Sebenernya bisa Sebenernya berani gitu Cuman Tapi harus dilancarin dulu ya Cuman Ya cuman kayak Kalau gak Kalau ngobrol mah Aku bisa Ngobrol sehari-hari Tapi kan terkadang Kayak vocabulary Kayak apa Bahasa-bahasa Perkata kan Kadang ada banyak Banyak kata Jadi terkadang Kalau ngobrol sama orang Kalau sekiranya kita gak paham Sebenernya Bingung untuk Menyampaikan lagi Dulu kan kurang gimana Dulu kurang gimana Sama ayah Dilesin Bahasa Inggris Ya kan Itu aku ngedongi gitu Disuruh les Kayak dulu Disuruh les Sempoha Amaya kan Asma Itu aku gak les Sebenernya Cicing di tukang sate Naik angkot Di salengga Jadi kalau Nanya Kalau akademi Aku Dulu emang Aku menyesal gitu ya Ada penyesalan Ini baru disini Aku cerita Ada penyesalan Kalau tentang akademis gitu ya Kayak Pelajaran apapun Dulu aku gak pernah Masuk ke kotak gitu Jadi Mulai dari matematika Bahasa Indonesia Lumayan lah Aku karena jago ngarang Gitu terus Terus kalau Ya tukang bohong Jauh ngarang IPA IPA Dulu ya Terus SMA nya Aku kan IPS Gitu yang lebih Ini Jadi Aku Menyesal sih gitu Kayak SMP Gak memanfaatkan Sekolah gitu Pendidikan gitu Jangan ada Pemenyesalan Jalani yang sudah ada Di depan mata Ya betul Makanya Kalau penyesalan itu Terus akan menjadi Sebuah penyesalan Tidak akan terbukti Nantinya Tapi kalau misalkan Jalani yang ada Di depan mata Kalau memang bener Iki menyesali Dulu gak belajar serius Ya sekarang Belajar serius Makanya sekarang Coba buat manfaatin itu Untuk belajar bahasa Inggris Banyak-banyak ngobrol Nah lewat games juga Makanya Karena di games itu Di server itu Gak semua orang Indonesia Betul Ki Jadi kalau misalkan Sekolah itu Tidak harus sekolah formal semua Di luar juga kita Anggap aja itu Sebuah sekolah Yang misalnya Di rumah Ya Sekolah dengan orang tua Dengan adek-adek Itu juga sekolah Banyak pelajarannya kita ambil Makanya sama Njan gitu Kadang kalau lagi main game Terus ada orang bule Aku tariknya Nah dia malawak Jadi aku tuh Jadi saling ngisi gitu Sama Njan tuh Kalau aku butuh hiburan Dia tau Njan tuh kadang jauh jadi Ngebodor Aku juga Ngebodor gitu Ya kalau memang Udah ada cita-cita sih Seharusnya Iki harus mulai belajar Dari sekarang Pengen aku pengen Les Bisa bahasa Inggris Gitu Nggak ada gini ya Nonton di Youtube Nggak ada yang gini Kadang di jalan kita ya Katanya Sepuluh hari Cepat Pede Ngobrol sama bule Katanya kan Suka ada kayak gitu Udah gak mungkin Kalau ngadalin pede Tapi kita gak Gak tau bahasanya Itu mah untuk menarik Ini lah Langgan Tapi kan kayak Gak mungkin gitu Cuman lagi belajar gitu Lagi Bukan lagi Maksudnya lagi Memperbanyak lagi Bahasa lagi Itu maksudnya Tapi ikitu Bahasa Inggrisnya Bener loh Iya Ada Siapa ya Maya Kalau gak salah Maya kan jago itu Bahasa Inggrisnya Maya Iki tuh Ini bener loh Vocabulary-nya Dan yang lain-lainnya Maya bilang begitu Iya Mungkin tinggal Karena gak pede ya Kalau aku tuh Tinggal katanya apa Pembendaraan katanya Harus ditingkatkan Soalnya gini ya Yang sedihnya di Indonesia Itu adalah Gini Kenapa aku lebih seneng Kalau misalkan Bahkan aku tuh nih Tanpa ayah sepengetahuan ayah Aku tuh pengen tinggal di Bali Malahan mah Yang penting aku bisa Bahasa Inggris Balik udah aja Gitu Ya gak apa-apa Gak waktu itu Waktu itu tuh Sampai punya pemikiran kayak gitu Karena Kenapa Kalau di Indonesia Kebanyakan ketika kita Salah ngomong itu Ditertawakan Jadi hasilnya Itu yang ngebuat Bahkan Bali juga Indonesia Iya Gak Banyak bulenya Di antara Mas Yudu kota Gitu maksudnya Pengen tinggal di luar lah intinya Bahkan kan aku sempat bilang Kalau aku pengen sekolah di luar Ya Karena kalau aku ngerasa Di Indonesia itu Banyak banget orang yang Ketika dia Kekurangan bahasa Inggris Gitu ya Gak bisa bahasa Inggris Ketika mencoba Dan salah Banyaknya tuh Bisa dibilang Diketawain Hah salah Bahasa Inggris Tapi kalau orang bule Emang gak ya Secara tidak langsung Kan itu ngejatuhin mental Dan bisa bikin Gimana caranya Si anak ini malah jadi Gak pede untuk berbicara Anjir Kalau ngomong lagi kayak gini Pasti ketawain Malu nih Atau gak lagi kumpul di tongkrongan Sedangkan pemikiran kita pengen Ah gue pengen belajar bahasa Inggris Hey how are you How are you man Kayak how you doing here Misalnya kayak gitu-gitu Terus Apaan sih belagu banget bahasa Inggris Padahal mah Ya udah biasain aja Yang lainnya juga Sapa dengan bahasa Inggris Tapi kalau bule Ketika orang bule Ngomong Sama kita dan kita salah Bule emang gak benerin Jadi kayak Aku kan sempat Kalau sekarang Aku sempat putus Kemarin sempat les Langsung bener-bener Sama orang bule Dateng ke ampera Ngobrol Ngobrol Nyambung ternyata Karena ketika aku salah Bulenya malah ngomong kayak gini Besok-besok Kalau mau ngomong ini Pakai ini ya Gitu loh Jadi akunya masuk Gitu Dibenerin ya Dibenerin Dan hampir semua bule ya Kalau misalkan salah tuh Kalau gak ngerti dia begini Kalau misalkan ada yang salah Dia kasih tau Bukan diketawain Iya dan ketika conversation tuh Ketika ngobrol tuh Bule emang yang penting Tau tujuannya apa Bule emang bakal ngasih tau Gitu Tapi yang penting kan Ngobrol sama bule itu Yang penting kan nyambung Iya ngobrol sama bule Nah kalau ayah mah Kalau secara tulisan Ayah nyambung ki Ngobrol sama orang bule Pernah ngobrol sama orang bule Setiap malam Nyambung Chatting Iya ya Iya nyambung Tapi kalau ngobrol Enggak Kalau chatting kan Masih kalau misalkan kita ada yang Lupa Ada yang gak tau Kita bisa translate Google Iya Kalau misalkan translate Google salah Dia mereka kasih tau Iya bener Iya semoga aja lah Ini cepat-cepat Bisa bahasa inggrisnya Amin pengen duet sama Chris Brown nanti Wah tuh Chris Brown tukang kelasnya Enggak bukan Itu yang duet sama Agnez Mo Chris Brown Oh itu bukannya pacarnya Bukan itu dulu Dulu kolaborasi itu tuh susah banget Buat Jadi Agnez tuh luar biasa Maksudnya kayak Jadi itu idola aku kan Chris Brown tuh udah mau ngedance Terus juga Nyanyinya bagus Stage actnya bagus gitu Jadi idola banget lah Jadi sampai detik ini kan Kayak aku ngerasa cowok belum ada penyanyi yang ngedance Terus Betul Musiknya Kenapa Iki gak jadi sekarang Karena ya dari dulu gue bilang Sedang pembentukan Maksud aku tuh ini Karena aku ngerasa pengen jadi Pengen nyoba aja gitu Iya harus Udah aku konsepin Nanti ada satu lagu yang memang Iki banget nantinya gitu Jadi udah harus Jadi ciri khas Iki nantinya ya Untuk depannya Oke Ki Sukses Ki Untuk karirnya Terima kasih sudah mampir di Support yang kedua kalinya Semoga tidak Bosen Nanti kalau misalkan ada undangan Di satu meja Boleh lah Iya nanti Tolong datang ke satu meja Oke Terima kasih buat semuanya juga Terima kasih Iji Dua Tilu Rengsel Sub indo by broth3rmax